Setelah itu mereka pun langsung pergi keluar. Nah saat berada di luar itu, mereka berdua dan juga para kru kapal melihat sebuah gunung es yang sangat besar, tepat di depan kapal dan posisinya udah deket banget. Seketika itu pun semua langsung panik, segala cara pun dilakukan, mulai dari membelokan kapal, mematikan mesin, membalikan laju kapal, semua dilakukan. Namun kapal itu masih belum juga bisa berbelok dengan sempurna. Hingga saat gunung es itu sudah berjarak tinggal beberapa meter lagi, lalu... Insiden gunung es itu pun menyebabkan bagian bawah kapal itu hancur. Melihat kejadian itu, Jack dan Ross lalu berniat untuk memberitahu pada Carl dan ibunya. Mereka pun langsung bergegas untuk menuju kamar, tapi sebelum mereka tiba di kamarnya Ross, anak buahnya si Carl itu pun menjebak Jack dengan diam-diam memasukkan kalung berlian miliknya Ross ke saku jaketnya Jack. Dan saat mengetahui hal itu, Ross pun gak nyangka dan gak bisa berbuat apa-apa melihat Jack ditangkap. Carl lalu memberitahu Ross bahwa selama ini Jack mendekati Ross hanya ingin mengincar hartanya Ross saja. Namun Jack terus mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang seperti itu, dan terus berkata bahwa dia telah di jebak. Tapi akhirnya Jack tetap di bawah dan dipenjara di bawah tanah. Setelah itu Ross serta keluarganya bersiap untuk menyelamatkan diri. Mereka pun keluar dan menuju tempat evakuasi. Sesampainya di luar, Ross yang akan menaiki perahu bersama keluarganya itu, tiba-tiba ia merasa tak bisa meninggalkan Jack sendirian. Apapun perkataan orang lain tentang Jack, tapi Ross lebih memilih untuk tetap percaya pada Jack.